Konten kreator reaction dari penjuru dunia yang mungkin belum tahu atau memang belum tertarik awalnya untuk mereaksi dari band ini, kemudian mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang menarik dari trio hijaber ini. Tidak melulu soal mereka bermain musik atau melihat aksi panggung mereka yang membuat orang pada akhirnya mengidolakannya, atitude yang baik, ramah, menginspirasi, atau mungkin kesederhanaan dan banyak lain hal yang pada akhirnya membuat orang-orang menyukai mereka. Mengikuti jejak karir bermusik trio hijaber Metal Voice of Baceprod dari awal mula hobi bermusik dengan lika liku perjalanan hingga meluncurkan beberapa single lagu. Good Allow Me Play Us To Play Music menjadi salah satu single pamungkas yang membuat mereka akhirnya lebih banyak dikenal para pecinta musik khususnya bagi para pecinta musik metal. Yang mana lirik dari lagu tersebut adalah ungkapan hati yang berasal dari keresahan mereka yang terkadang orang-orang di sekitar mereka kontra dengan mereka yang bermusik dengan pakaian mereka yang religius yang dianggap berlawanan dengan hobi bermusik mereka. Tidak hanya dari para pecinta musik dari Tanah Air melainkan langsung menjadi pusat perhatian pecinta musik dari berbagai dunia, juga dukungan dari para musisi-musisi Tanah Air sampai manca negara. Pencapaian Voice of Baceprod bisa tampil di Waken 2022 lalu nampaknya semakin band ini menjadi perhatian dan membuat sebagian orang yang belum mengenal menjadi lebih notis bahkan mengidolakan trio hijaber ini. Tetapi bagi sebagian orang mungkin ada yang masih menutup mata atau tidak terlalu mengikuti berita yang tersebar di media tentang musik atau mungkin awalnya masih belum tertarik dengan berita-berita seputar musik. Karena pada faktanya semakin hari selalu ada dan bermunculan orang-orang baru yang sepertinya baru mengetahui atau melihat aksi dari trio hijaber metal ini, terlihat dari para konten kreator reaction dari penjuru dunia yang mungkin belum tahu atau memang belum tertarik awalnya untuk mereaksi dari band ini, kemudian mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang menarik dari trio hijaber ini. Tidak melulu soal mereka bermain musik atau melihat aksi panggung mereka yang membuat orang pada akhirnya mengidolakannya, atitude yang baik, ramah, menginspirasi, atau mungkin kesederhanaan dan banyak lain hal yang pada akhirnya membuat orang-orang menyukai mereka. Semoga dengan bertambahnya orang-orang yang mengidolakan, peduli, dan sayang terhadap mereka, bisa membuat mereka semakin rendah hati dan selalu membuat karya-karya yang lebih menginspirasi terhadap generasi muda khususnya, sukses selalu buat Voice of Bacepro.